Pernyataan sikap dan seruan pengurus besar Nahdutu Ulama Hentikan kekerasan dan ketidakadilan di Gaza Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam keprihatinan yang mendalam Atas langgengnya kekerasan dan ketidakadilan Selama berpuluh-puluh tahun hingga sekarang di tanah Al-Quds Lebih-lebih dengan terjadinya bencana kemanusiaan dan penghancuran-penghancuran Di sekitar wilayah Gaza yang meletus baru-baru ini dan masih berlangsung hingga kini Pengurus besar Nahdutu Ulama dengan ini Satu, menyuruhkan dihentikannya tindakan-tindakan yang memperalat agama Untuk membenarkan penindasan dan penghancuran terhadap kelompok yang berbeda Yang ini kita saksikan terjadi dalam dinamika Pertarungan yang sedang berlangsung di tanah Al-Quds Antara Israel dengan Palestina Tapi juga kita saksikan hal ini juga terjadi di berbagai belahan dunia yang lain Dan kita sudah bersama-sama menyaksikan bahaya dan bencana yang diakibatkan oleh perilaku dan tindakan-tindakan semacam itu Yaitu tindakan-tindakan memperalat agama sebagai senjata untuk membenarkan penindasan dan penghancuran terhadap kelompok yang berbeda Kita harus hentikan ini dimanapun juga agar jangan sampai terjadi bencana kemanusiaan besar-besaran sebagai akibat dari perilaku dan tindakan-tindakan tersebut Yang kedua, menyuruhkan dihentikannya kekerasan dan penghancuran-penghancuran di sekitar wilayah Gaza dan tepi barat sungai Yurdan Ketiga, menyuruhkan konsolidasi di antara komunitas-komunitas agama Terutama para pemegang mewenang keagamaan Apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha dan agama-agama lain yang ada semuanya Di semua lingkungan agama di seluruh dunia Untuk bersama-sama atas nama kemanusiaan, ketuhanan, moral dan etika universal Melakukan upaya bersama dengan arah dan strategi yang nyata Yang bukan cuma berubah pernyataan-pernyataan ataupun wacana saja Tapi harus dengan arah dan strategi yang nyata Yang dilaksanakan secara terkonsolidasi bersama-sama Untuk menghapuskan lingkaran setan primordial dari kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan Yang masih merundung kemanusiaan hingga saat ini Masih terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini Keempat, menyerukan kepada segenap bangsa-bangsa di seluruh dunia Untuk menegakkan tata dunia yang dibangun di atas landasan kesepakatan-kesepakatan dan hukum internasional Dengan menghormati kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia Demi terwujudnya kehidupan kemanusiaan dan masyarakat internasional yang aman, stabil, dan harmonis Kelima, mendukung penuh sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia Yang telah terus-menerus mengupayakan penyelesaian yang adil Atas konflik Israel-Palestina sesuai hukum dan kesepakatan internasional yang ada Serta menyediakan diri, Nahdlatul Ulama menyediakan diri untuk membantu dengan cara apapun yang mungkin Bagi penguatan upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia tersebut Kenam, menyuruhkan kepada seluruh umat Islam Khusus yang warga Nahdlatul Ulama Untuk menyelenggarakan sholat doaib dan doa bersama Guna mendoakan para juhadak dan korban jiwa Akibat ekskalasi kekerasan yang terjadi di Palestina Serta melaksanakan kunut nazilah Sebagai bagian dari upaya memohon pertolongan Allah SWT Agar bencana kemenanganan ini segera terhenti Dan ketujuh Sebagai bagian dari solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukuah basyariyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama Menggalang dana kemanusiaan guna membantu warga Palestina Termasuk dengan menyisikan dana infak untuk Jumat pendatang ini Untuk kemudian dikoordinasikan penyalurannya Melalui lembaga amil zakat infak dan sotakoh Nahdlatul Ulama atau Lazislu Demikian Pernyataan dari pengurus Besar Nahdlatul Ulama Wallahul muwafiq ila akubit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kawan-kawan sekalian Selamat menikmati